Pemirsa Buntut Pembakaran Bendera PDIP Sebagai langkah untuk meredam emosi kader dan sebagai tindak lanjut pembakaran bendera partai PDIP oleh masa aksi dalam demo RUU-HIP beberapa hari lalu, DPC-PDIP Kabupaten Bandung Barat membuat pelaporan Kapolres Cimahi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan DPP untuk melaporkan kasus pembakaran bendera partai PDIP ke pihak kepolisian yang ada di wilayah masing-masing. Laporan pengaduan disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Politik dan Perundang-Undangan DPC-PDIP KBB, Jeli Karlisya Supriyadi. Bidang Hikom Politik dan Perundang-Undangan DPC-PDIP Perjuangan KBB selaporkan atas penjadian hari tanggal 24 Juni 2020 di depan gedung JPR, JPR. Padahal disitu ada pembakaran bendera partai PDIP perjuangan oleh peserta.